Bismillahirrohmanirrohim Perkenalkan, nama saya Al-Rail Saya dari S.T.U. Abad Satu Purworeja Paris bangga dengan Menara Evel Cina bangga dengan tembok raksasanya Tapi Muslim lebih bangga dengan salamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Dan teman-teman yang dirahmati Allah Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Puji syukur senantiasa Kita panjarkan kepada Allah SWT Allah yang maha kuasa Allah yang telah menciptakan alam semesta Beserta isinya Salawat dan salam Marilah kita sanjungkan Keharibaan junjungan besar kita Nabi Abu Nabi Mulia Nabi Muhammad Masya Allah SWT Masya Allah SWT Pada kesempatan yang berbahagia ini Ijinkanlah saya Untuk menyampaikan sebuah tausiah Yang pertama Kemilaan bulan Ramadan Marhaban ya Ramadhan Marhaban ya Ramadhan Sahabat yang dilakukan Allah Pada hari ini Kita sudah memasuki Bulan Ramadan Bulan yang kita nantikan Bulan yang kita lindukan Bulan sejuta hikmah Allah SWT Berfirman Dalam surat Al-Baqarah Ayat 183 Yang berbunyi A'uzu billahi minasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Adik Ya Ayuhah 누� judah Apa battle Al-Baqarah Orang A' thankfully Orang-orang yang beriman, diwajibkan alas kamu berpuasa. Sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Sahabat yang dimulakan Allah, ada empat kedamaan bulan syukir Ramadan. Yang pertama, Sahrul Azim, atau bulan yang agung. Yang kedua, Sahrul Mubarak, atau bulan yang penuh keberkahan. Pada bulan Ramadan, kebaikan yang kita lakukan akan dilipar gendakan pahalanya oleh Allah SWT. Oleh karena itu, marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang ketiga, Sahrul Sobat, atau bulan yang sabar. Ramadan berarti diri kita untuk senantiasa sabar. Sabar terhadap ujian yang Allah berikan. Dan kita juga harus sabar, berpuasa satu bulan penuh. Dan orang yang lulus kesabarannya, balasannya adalah surga. Yang keempat, bulan yang dikabulkannya adalah A. Pada bulan Ramadan ini, marilah kita berdoa. Agaklah kita nanti dikumpulkan bersama orang-orang sholat dan diridoin Allah SWT. Amin ya Rabbil Alamin. Sahabat Allah SWT akan memerintahkan malaikat Ritwan untuk membuka pintu syurga selebar-lebarnya. Dan memerintahkan malaikat malik untuk menutup pintu neraka serapat-rapatnya. Oleh karena itu, janganlah kita sia-siakan bulan Ramadan ini. Karena belum tentu tahun berikutnya kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan kembali. Kekarawang mencari durian dari Cikang, baik ke kemanukan. Mumpung ini bulan Ramadan, yuk berbanyak-banyak kebaikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kebenaran hanyalah milik Allah. Dan datangnya kekurangan dari diri saya tibari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.